Karyawan-karyawan TVRI yang menjadi bagian keluarga saya itu Ya, segera mendapatkan haknya TVRI itu, PNS-nya, ASN jelas satu-satunya yang belum mendapatkan tukin di Republik ini, Pak Netizen di seluruh penjuru negeri Tokoyamiaya ini Sebenernya udah kenal sama gue tuh lama banget Tadi gue lagi kepoin dia punya Instagram itu Lagi di Amerika bareng Agus Mauro ketemu Rosenthal ya Joss Rosenthal Joss Rosenthal, itu zamannya David Stern itu ya Masih apa, komisioner masih David Stern Masih David Stern Tahun 93 tuh, jadi gue dulu gila banget Itu pas lagi Michael Jordan The Last Dance tuh Ya, Last Dance, ya 93 dia Kan last game-nya 98, tapi 93 itu the last of the tripeed, the first tripeed kan Yes, 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 yes Jadi, jadi, tapi kita dulu kemarin gak dapat, gak dapat kesempatan untuk nonton Chicago Bulls Oh, tapi kan ada tiga kota kan Tiga kota, New Jersey Kemudian kita nonton di Cleveland Cleveland lawan Atlanta Hawks, waktu itu Terus kita nonton ini Kita dapat forum Waktu itu Lakers belum main di Staples Tapi mainnya di Great Western Forum Oh, The Forum dulu Michael Jackson meninggal kan Iya, betul, betul, betul Abis itu kan Lakers diusir satu gedung sama Clippers Clippers gitu di Staples Center Satu season Emang saatin lah Tapi dia, kalau dulu kan Clippers mainnya di The Colosseum kan Terus dia pindah ke Staples kan Sekarang dua-duanya di Staples Dua-duanya di Staples Gantian aja Tapi yang mengagumkan ya bro Itu bagaimana bisa ya Tiap kali mereka game Kan court-nya harus diganti Iya Court-nya harus diganti Dan kadang-kadang court yang sama Di bawahnya itu kan lapangan ice hockey LA Kings Iya, LA Kings In many stadium Kadang-kadang sebelumnya kan dia dipake Dipake juga untuk hockey Oleh karena itu kadang-kadang kita ada permainan NBA berhenti Iya Gara-gara ngelap tuh Jadi mungkin S-nya itu ngembun gitu Dan dia harus dilap Iya Jadi Saya gak kebayang tuh Bagaimana cepatnya mereka menyulap lapangan itu Karena lapangannya kan itu-itu aja Iya, itu showbiz lah The showbiz Itu I learned a lot from NBA I learned a lot from NBA Dan banyak juga yang gak tau nih Saya buka pertama kali Di San Diego Uno Open for Business Bahwa Broya Miaya tuh malang melintang Di bisnis basketball Iya, iya, iya Saya adalah I.O. pertama I.O. pertama I.O. pertama untuk basket Jadi waktu itu ingat banget Saya membantu perbasi Membikin yang disebut dengan Perang Bintang Kobatama Betul Jadi kita bikin Namanya masih Kobatama Oh iya, iya All Stars tuh Halibu Dimansyah Halibu Dimansyah Gepeng Gepeng Nah waktu itu Saya niru NBA Saya minta Penggemar basket Menominasikan pemainnya Dan yang gila bro Itu 14 ribu penonton Meledak Sampai Kacanya Istora itu becah Oh apapun Ya, dan gue rugi pak Karena mesti ganti Bukan itu aja Jebol Jebol Penonton yang Yang itu Yang gak berkarcis Masuk banyak banget Dan di event itu Ada 100 selebriti datang pak Wah main Ujo Yosi Just name it gitu Itu komersialisasi basket yang pertama sih Yang gue ingat Dulu kan Kalau basket itu kan Apa Close knit gitu loh Terus ya Itu-itu aja Alim lawan IM Betul Tapi pada saat itu Peng Semua Semua ya Jadi mainstream basket Karena Yang Apa yang saya belajar dari NBA Tidak ada game Di dunia yang 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 lebih entertaining Dari NBA Tidak ada Tidak ada Jadi bayangin Kan kalau kita nonton NBA itu Gak ada Satu menit pun jedah Kosong tuh gak ada tuh Begitu hal time Begitu Apa Time out Itu diisi Ya kan Ada Dan During the game pun Kan cuman Cuman basket Dia pakai Ten 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 Defend Teriak Teriak Game yang lain Belum tentu Apalagi kalau catur Kan Catur loh Kenapa marah kita Sepak bola pun Tidak sehirup pikuk itu Jadi Itu yang saya Coba bawa Bahwa basket itu Sport itu Could be entertain Yang kita bawa Itu yang kita bawa kemarin Saya bring di artis Saya undang 100 artis loh Di lapanganku Ya itu kayak Di forum banget tuh deh Kayak di Madison Square Garden Ada Spike Lee Ada Spike Lee Ada Jack Nicholson Semuanya Just name it gitu Jadi entertainment itu Show business Basketball itu bisa Gabung ya Kalau di forum Pasti ada Paulo Abdul Betul Ini open semua Untuk inspirasi baru Open untuk Pembelajaran baru Perubahan baru Dalam bisnis Dan juga kehidupan Dan Helmy Yahya Bawa itu ke Sebuah game Yang saya waktu itu Basketball Itu hidup saya Jadi Begitu Helmy Yahya Bawa itu Wah gini Waduh ini Ini New chapter Di Indonesia Saya ingin gue Ari Sudarsono Ari Sudarsono Waktu gue SMA Dia bikin Pegida Tapi skala kecil You made it like Humongous Besar banget Tapi dia studi Waktu SMA Saya dibawa Untuk Sama-sama teman-teman Di Ari Sudarsono Ari Sudarsono Yang memperkenalkan Konsep Showtime Kalau gue tuh Aku suka game ini Dia suka game ini Ini sosok Helmy Yahya ini Sangat fenomenal guys Jadi Mulai dari lulusan terbaik Stan Tidak ada tahu Dia adalah Akuntan Ini Ada persamaan Di antara kita Kita sama-sama Akuntan Tadi kita udah bicara Mengenai Koba Tama Sportscaster Pokoknya sudah tidak asing lagi Di dunia Pertelevisian Dan juga di belakang layar Kita sambut The King of the Reality Show Ini hari ini In the House Open for Business Mr. E.M A.K.A. A.K.A. Helmy Yahya Jadi sekarang House Live Post TVRI ini Kok makin hebat aja gitu loh Mereka bilang Habislah Helmy Yahya Ternyata You guys Bareng sama istri juga Makin Aksis gitu I'm happier Lebih Lebih bebas gitu Lebih bisa berekspresi gitu I've done my job Jadi saya waktu menerima tantangan Untuk Menjadi di Rute TVRI itu Lebih kepada sebuah country call Gitu Karena saya Saya ngikutin Apa yang kata Jack Ma Jack Ma bilang Above 50 It's time to share Ya it's time to share Time to give it back Karena saya SD SMP SMA Dibayarin negara Kuliah Saya beasiswa S2 saya pun dibayarin negara Bahkan waktu saya ke MIT pun Saya juga Have scholarship Jadi time to give it back Dan saya dibesarkan oleh TVRI I learned television from TVRI Waktu saya membantu Anies Madi Ya 10 years gitu Jadi saya diingatkan itu Yaudah lah Saya mendapatkan popularitas Saya mendapatkan achievement Saya mendapatkan Kenaikan level ekonomi saya Karena Saya hanya seorang Anak pedagang kaki 5 It's from television Jadi Time to give it back Saya bilang 5 tahun It's okay lah Dan challenge Saya kan orang yang sangat suka di challenge Kakak saya tantowi Oh lo yang ngapain disitu Gue ini komisi satu Pimpinan Gak bakal lo bisa ubah Makin tantok ngomong begitu Makin Dan I did pak I did gitu Walaupun saya 5 tahun 2 tahun gue dicopot I've done my job Ya dari Dari gak pernah ditonton orang TVRI itu Kan waktu gue masuk Jadi ditonton orang Dari nomor 15 Bottom Saya pernah ngangkat jadi nomor 8 pak Iya Nomor 8 Dan pernah one day TVRI seumur hidup Gak pernah Kita pernah nomor 1 pak Pernah nomor 1 Program apa tuh Timnas Waktu Indonesia lawan Malaysia Nomor 1 bos Jadi top Top 10 program On that day Nomor 1 nya adalah Apa Timnas Pertandingannya Kemudian yang Nomor 3 nya itu Pre-game Terus Nomor 10 nya itu After game Padahal kalah tuh Lawan Malaysia Kalau menang Menurut gue 1,2,3 kita Jadi Saya bilang Waduh Saya telah Menjadi Legasi Dan begitu Saya diberhentikan Sebelum waktunya Saya Pak Sandi Tau gak Posting saya di Instagram Saat itu Saya cuman bicara Saya percaya Allah punya rencana Yang lebih baik Untuk saya Itu Pertama 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 Saya cuman Ngomong begini Saya Posting My Biodis Kita bernama Waktu itu Ini Super Team Karena Saya Bisa Mentransformasi TVRI Ya itu Adalah Dengan Dukungan Saya Team Player Jadi Menurut saya Makanya Waktu saya Dibebaskan Dari Jabatan Itu Pak Orang Yang dukung Saya Saya Baca Dukungan Netizen Itu Waduh Saya Nangis Saya Terharu Dan Saya Percaya Betul Allah Bekerja Untuk Saya Orang Yang Sayang Tambah Banyak Rezeki Saya Gila Bos Termasuk Yang CEO Mastermind Saya Mendapatkan Rezeki Banyak Banyak Dan 100 CEO Sekarang Minta Gue Jadi Komisaris Saya Sekarang Jadi Komisaris Empat Perusahaan Pak Dikasih Saham Dikasih Gaji Sedikit Sini Sini Alhamdulillah Jadwal Seminar Saya Benuh Sekarang Dan Tiba-tiba Saya Bikin Youtube Channel Itu Saya Agak Kaget Belum Sekitar Satu Bulan Saya Sudah Mencapai 100 Ribu Saya Dapat Langsung Silver Creator Award Dari Susan Wojiki Dari Youtube Kita Dapat Silver Play Button 100 Ribu Sekarang Udah 221 Wow Cepat Lebih 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 Dan ada Saya dikatakan Ini lucu juga Tiba-tiba 2 hari yang lalu Hari media sosial Internasional Saya ditelepon oleh Ralph Tampo Bolon Diwawancarain Karena menurut Beberapa orang Saya gak tau Bener apa enggak Hanya 2 orang Yang usianya Lebih 50 Youtuber Yang mencapai itu Wah Kan biasanya Youtuber itu kan Milenial Kita kolonial pak Kolonial aja Gak bisa nyapai Saya bilang Inilah Sekitu Hantuk saya Dan saya Terasa Sangat Tapi Memang To be honest ya Gue salut sama lo bro Karena Waktu Sebelum Pilgup DKI kan Suka dipanggil Di TVRI Kita perlu Exposure waktu itu TVRI kondisinya seperti itu Tapi terus Jereng Waktu Pilpres Dateng Bro nyambut di depan Waktu kita Debat pertama Pilpres Itu TVRI yang Dapat kepercaya Dan krunya itu TVRI semua Dan alat kita Buka bungkus pak Jadi sebelum Saya masuk Alat TVRI itu Paling jadul Dulu Aksanul kosasi Aksanul kosasi pak Pernah bilang Waktu dia Ngasih tau Kita Kan Di jaman saya Kan untuk pertama sekali TVRI WTP loh Betul Unqualified opinion Akuntan Akuntan bos Di direksi gue ada 3 akuntan Memalukan Kalau gue gak bisa tuh Dan thanks god juga Apa 2019 Itu masih era gue WTP lagi pak WTP Sebelum saya kan 3 kali disclaimer pak Disclaimer Gitu loh Jadi saya melakukan Perbaikan TVRI itu Total pak Jadi waktu itu Aksanul kosasi Pada saat nyerahin WTP itu Ke TVRI Dia bilang Dulu itu Jadi kalau ada Liputan-liputan gitu Mencari Mencari kru TVRI Paling gampang pak sandi Satu yang seragamnya Paling lusuh Nomor dua Alatnya paling jadul Pak in two years In one year In one year Dengan anggaran yang Tidak banyak dinaikkan Di bawah 1 triliun pak Kalah dengan RRI TVRI itu Menjelma Peralatan TVRI itu Yang paling canggih Di republik ini Saya punya 21 kamera 4K pak Itu yang kita show off Pada saat Debat capres pertama Iya yang pertama itu Lepang ini Semuanya kru nya TVRI Salud juga Lu tau gak Lu tau Ini semua itu Saya branding Gue bilang Branding Tulis TVRI Saya kan Saya nyambut tamu Termasuk Nyambut buru sandi Dan orang gak tau Kalau kita udah kenalan lama Kaget aku Kaget Dan saya bilangin Menteri lewat Bos TVRI bos Alat kami paling baru Siap Iya betul Kita kan manusia piar Tapi itu Transformasi Ini kutipannya Bro Helmiaya Dalam sebuah video Berapa hari yang lalu I quote you Apa yang Saya lakukan Sebenernya ini adalah Didasari oleh Rasa cinta Yang sangat luar biasa Kepada TV publik Indonesia Yaitu TVRI Seluruh negara Berdaulat di dunia Memiliki TV publik Nomor satu pak You go to UK They have BBC With the latest technology The most advanced Technology pak Ratingnya nomor satu You go to Japan Will meet NHK Dan TV publik Paling baik sekarang pak In my mind KBS Korea Broadcasting System In Corsair Waduh pak Itu yang menghasilkan K-pop Drakor Bini gue Anak-anak gue sekarang Lagi gila drama Korea Kita ewan kelas Aduh You know Everywhere You go to Australia You meet ABC Di Indonesia Untuk melakukan pelayanan publik pak Untuk melakukan diseminasi informasi Pembangunan Whatsoever Tetapi kita sendiri itu Menurut saya Abai gitu Ya Menurut kita Kita tuh punya sesuatu yang luar biasa Penontonnya Pak Sandi 200 juta Compared to private station Itu is only Not more than 60 million Karena TVRI Lebih Punya lebih dari 300 pemancar Ya Ya dimana Jadi itu aset ya Jejaring Dan kita punya 30 stasiun Di seluruh Indonesia Kita punya 360 Pemancar Karena kita kan Mulai dari perbatasan Perbatasan Remote Yang kalau secara Ekonomi kan Untuk TV swasta Gak bakal masuk pak Karena mereka menghitungkan Ekonomi Ia kan Menghitungkan apa Buying power Karena TVRI Makin di Makin di perbatasan pak Kita makin harus kuat Jadi menurut saya Oleh karena itu We have to support TVRI Ya Maka sampai mati pak Saya dibesarkan oleh TVRI No matter what Saya menjabat atau tidak Rasa cinta saya Terhadap TVRI Tidak akan pernah berkurang Termasuk terakhir Saya itu Melaksanakan petun Di hari terakhir itulah Karena rasa cinta Saya terutama Karyawan Bos 17 bulan lebih Mungkin sekarang Sudah 20 bulan lebih Mereka tidak pernah Mendapatkan tunjangan Mereka hanya hidup Di Dengan Dengan gaji pokok Seorang kabit Di TVRI Sudah kerja 32 tahun Bawa pulang Not more than 5.5 million Jakarta pak Sedih saya Makanya begitu kemarin Ternyata Tukin namanya Tunjangan kinerja itu Terhalang Karena kan harus Diajukan dengan Anggaran belanja tambahan Terutama dirut Dirut definitif Karena masih chaos Dirutnya PLT Saya Sudah deh Saya petun Ya itu pun Saya hanya ingin Menyelesaikan itu Tetapi begitu Dewan pengawas Mengangkat Dirutnya Ya Ya udah Saya bilang Saya juga gak mau Nanti kalau Kalau saya petun Dapat putusan Selah menjabat lagi Ada dua dirut dong bos Ya Saya bilang Udah lah Saya gak mau berkonflik Itu bagian daripada Kecintaan Oh ya Memang Memang shock juga Pegawai ada yang Merasa gimana gitu Saya bilang No 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 Saya lakukan Saya lakukan Untuk Anda Supaya Gak usah konflik Konflik Ya buat Teman-teman netizen Guys Sebetulnya WTP itu Wajar tanpa Pengecualian Adalah Terminologi Yang lazim Dipakai Dalam Laporan keuangan Yang di audit Oleh BPK Oleh pemerintah Jadi Kebetulan Saya juga pernah Di Pemprov DKI Begitu masuk DKI itu Hampir 5 tahun juga Belum pernah WTP Karena saya sebagai akuntan Itu jadi PR pertama Dan keliatannya Brohel Miaya Juga berhasil Menyelesaikan itu Alhamdulillah Ini baru Masih Hot of the press Masih rame Soal TVRI Dua minggu lalu Kurang lebih ya TVRI punya Dirut baru Dan Banyak yang Komentar Ada yang Kritik Ada yang sampai Bully Sampai-sampai Ada juga yang Mengantas namakan Bini gue Di social media Itu gak bener ya Pak? Bini gue tuh Seorang ibu rumah tangga Dia gak Merhatiin sampai begini Tapi Yang sampai Rame Di media itu Salah satunya Dari Bini gue Nah Tentunya Pak Dirut yang baru Menurut Lu gimana? Pak Eman ini Orang yang tepat Gak menggantikan Saya no comment Pak Saya tidak kenal dia Bertemu pun tidak pernah Berkenal pun tidak pernah Pak Tidak bersentuhan sama sekali Jadi saya pikir Saya no comment Saya gak mau Apa masuk ke dalam itu Pak Jadi saya cuman Mendoakan Semoga TVRI Makin baik Jadi Saya dimana-mana Waktu saya melakukan press conference Saya tidak Saya persilahkan Saya persilahkan Saya undur diri Pak Saya pamit Silahkan Nah ini guys Satu Institutional Leadership Dimana kita Gak boleh Menjelekan Pengganti kita Kita berikan Kesempatan bekerja Ini gue salut banget Sama lo bro Dan yang salut juga tadi Terutama mengenai Tukin ya Bahwa Statementnya bro Bahwa 4 ribu lebih Karyawan TVRI Terhalang mendapatkan Haknya yang ditunggu-tunggu Berbulan-bulan Dan Akhirnya Bro melakukan Petun Dan habis itu Dicabut Karena saya dengar ABT nya udah diajukan Jadi semoga aja Diterima Oleh Kementerian Keuangan Dirjen Anggaran Ya dan Saya berdoa betul Agar Karyawan-karyawan TVRI Yang Menjadi bagian Keluarga saya itu Ya Segera mendapatkan Haknya TPR itu PNS nya ASN jelas Satu-satunya Yang belum mendapatkan Tukin di Republik ini pak Gitu Oh sedih bos Sedih banget Mereka udah bermimpi Ada yang mau umroh Ada yang memperbaikin rumah bocor Ada yang mau ngawinin anak Ya itu dedikasi mereka ya Oh iya Dan Juga Sekarang TV ini kan bertransformasi ya Jadi TV ini dengan adanya Digitalisasi Harus melakukan Satu adaptasi yang luar biasa Jadi Sekitar Mungkin 2-3 hari yang lalu ya Ada netizen yang nanya Kenapa gak sih Pak Sandi Punya stasiun TV sendiri Bikin TV sendiri Dan Sempat saya naikkan tuh Di Medsos Dan ada netizen yang komen Kalau untuk TV Serahkan saja ke ahlinya Yaitu Helmiah ya Bro Brand lu tuh kuat banget bro Di netizen Orang ngeliat TV Bro Alhamdulillah Gue mau nanya nih Sekaligus belajar Alhamdulillah Sulit gak sih Jalanin bisnis TV ini Kalau TV konvensional pak Udah Forget it lah ya Sekarang kan terjadi shifting Ya Orang nonton pun udah shifting Sekarang orang udah gak nonton TV konvensional pak Bukan hanya Di milenial Anak gue udah gak nonton TV tuh Milenial Sekarang orang-orang tua pun Udah gak nonton TV konvensional pak Mereka pindah ke digital Saya kemarin 5 bulannya lalu Saya bertemu dengan CEO Nya QBS Saya waktu itu lagi itu merayu minta Drakor gitu Drama Korea Gue bilang minimal winter sonata Ya Minimal winter sonata Yes I know boys before flower Gila Modal gue cuman tau itu doang Dia suka banget pak Ternyata orang Korea itu ya Lagi suka dengan kopi Kopi Ya karena setelah Olimpiade Yang di Corsell itu Ya Itu mereka Piala dunia ya Jadi tiba-tiba Kopi itu menjadi sangat populer Di sana Loh When we go to Seoul Seoul itu Itu Saya sebut merek aja Starbucks itu pak Bisa jarak 100 meter tuh Iya Bisa depan-depan Dari satu ke satu yang lain Wah orang Korea suka banget minum kopi Dari bukan peminum kopi Saya bawain kopi kita dong Keren-keren dong Iya kalau kopi kita juara dunia Juara dunia gitu Wah gayo Yang gak gue bawain cuman kopi paste aja pak Dan dia cerita apa gue Di sana itu para kolonial Orang-orang tua itu juga udah nontonnya di Youtube pak Karena mereka gak punya waktu untuk menonton Iya Dengan digital itu Dengan Youtube pak Itu kan kita bisa menonton Anytime, anywhere On demand ya On demand gitu Kapan sempetnya Di mobil Di toilet Ya pak Daripada gak ngapa-ngapain Nongkrong gitu Kita bisa nonton itu Yang penting ada wifi Dan ini bahaya untuk TV konvensional Apakah TV konvensional akan mati Could be yes Could be not Iya Kalau Bertahan dengan konsep itu gak bisa pak Tapi apa yang dilakukan Konten is konten pak TV konvensional atau digital Is matter platform Jadi kita harus bermain dengan berbagai platform Konvensional tetap jalan Kemudian yang digitalnya juga harus mulai Dihidupkan Dan TVRI itu mempunyai kekuatan digital luar biasa Karena Hanya TVRI yang mempunyai tower digital paling banyak Oh gitu Ini banyak gak yang tau nih Oh iya Banyak yang gak tau Tower digital kita saya lupa ya Mungkin Mungkin udah seratus lebih kali TV TV-TV Nasional yang lain Waduh Dikit banget pak Nomor dua Ini aset TVRI ini Bos Aset dalam bentuk program Kita tuh kan punya bahan siaran dari tahun 62 Oh iya Kalau bro Sandi mau nonton Apa Berpacu dalam melodi Not only that pak Elias Fikal Gebukin judo tune yang ada cuman TVRI dong Oh betul Oh iya Seven Pre pernah mengalahkan Rudy Hartono Yang punya cuman TVRI tuh Betul Betul Di istora tuh ya Iya 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 Itu Wah luar biasa Terus sepak bola-sepak bola yang lama itu Jaman dulu Iya 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 Sambas 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 Belum acara-acara musik Belum lost man Belum pondokan Sorry teman-teman Milenial Ini Ini kita Nostalgia Nostalgia Dari Zaman Teritorial Dan kolonial Jadi Itu yang dilakukan oleh KBS pak Jadi yang Album-album lamanya Didigitize Dibikinin tujuh menitan Mereka taruh Waduh Monetizingnya gila pak Iya 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 Wah gue gak kepikir Ya memang sekarang semua serba digital Iya Semua orang beralih ke Nonton ya Kalau anak gue umur 8-9 tahun Sulaiman itu langsung cek Cuma ada 2 pilihan Youtube Atau Netflix Atau OTT yang lainnya gitu Dan Ini menarik gitu Karena Menonton TV Acara yang ada di TV juga Udah lewat Youtube Tapi di Eropa pak Udah ada lagi yang namanya Trendnya second screen Second screen Second screen Jadi kita nonton Apa konvensional TV Tapi itu udah ini Udah digitize pak Jadi kita pake Gadget kita Kita tonton lagi Dan disitu nanti Itu bisa ini pak Saya kemarin itu Dibantu oleh salah satu konsultan kita Kita akan menjalankan namanya 3M itu Jadi as a media As a marketing Jadi kalau kita nonton Oh ada Glenn Almarhum Perform nih pak Terus Nanti Akan kelihatan Bajunya blinking Nah itu bisa dibeli Jadi kita push Dia akan tanya Lu mau warna apa Ukuran apa Keren bang Oh iya Itu udah Kita punya konsepnya Udah tergabung ke marketplace Dan measurement pak Real time Real count Enggak atas dasar Nielsen Yang di audit juga Enggak bisa Jadi ibaratnya Rating yang selama ini Kita kenal Kemungkinan akan bertransformasi juga Iya 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 Jadi prime time Akan Akan sangat Dipengaruhi Dengan Dengan click Dengan Rating sharenya Nielsen itu kan Based on Polling pak Based on People matter And we don't know Saya seumur hidup Enggak pernah ketemu orang Yang ngisi di survey itu gitu Belum juga Dan gak bisa di audit Katanya ada mesinnya juga Nah iya 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 Nah kalau ini real time Real count Iya 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 Sebetulnya kalau memang di kemas Kita punya aset yang sangat luar biasa ya Sehingga kita Seberapa sayang kita Seberapa cinta kita Terhadap tv publik kita Kan itu aja Tapi gue mau terima kasih Terus terang nih Sama bro Helmy Karena Banyak kekhawatiran Waktu Pilpres kemarin itu TVRI Ya Karena tv-nya pemerintah Tapi Kan aku punya media monitoring Kita punya liat balance loh Teman-teman tvRI itu Aku datang kemana Di cover juga Jadi makasih banget nih Amanat undang-undang Bro Sandi Bahwa tvRI itu Sebagai tv publik Harus Natural Independent And impartial Iya Tapi untuk itu Ya untuk itu Berapa bulan berikutnya Saya diundang ke Korea itu Untuk bicara Bagaimana gitu tvRI Bisa Menjadi pengadil Di tengah Waktu itu bangsa kita Terpecah dua dong Iya terpecah dua Ada rakyat 01 Ada rakyat 02 Ya kan Ada ya rakyat 02 Dan kita tetap menjadi Pemersatu pak Kita pemersatu Saya sharing semua pak Saya bilang kita harus adil Saya gak bisa tuh Jadi kalau saya Ngundang 01 Saya harus ngundang 02 juga Di any debate Atau any Apa talk show gitu Dua-duanya harus kita undang pak Terus kalau Liputan tuh Itu jumlah Waktunya harus 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 balon Dan itu kita kontrol Jadi Saya diminta ngomong pak Saya diminta ngomong Setelah orang The Chueless Setelah orang ABC gitu Dan aku lihat ratingnya ya Waktu itu tvRI Lumayan loh Jadi Dibanding TVRI naik tv sharenya Gara-gara itu pak Kenapa Kan orang lihat nih Gak usah sebut nama ya Nonton tv ini kok 01 banget ya Nonton tv ini kok 02 banget Kita di tengah pak Ternyata banyak sekali Bangsa Indonesia itu Yang kepengen Melihat kenetralan itu Saya tuh ketolong bos Bukan karena kita hebat pak Karena sikap kita tuh Kita jaga profesionalisme Kita diminta netral Kita netral Kita diminta independen Kita independen Kita diminta impartial Kita diminta edukatif Edukatif Gak akan pernah Anda melihat Misalnya orang bergosip Acara infotainment di tvRI Gak ada bos Gak ada Iya dong Acara kita edukatif sekali pak Saya undang discovery Saya dihajar Wah ngapain Itu TV sekarang Kok ada cara sing bos tvRI Itu dari dulu acaranya Ada asingnya pak Sejak kapan kita takut Dengan asing-asing itu Sejak kapan Kita kan hidup dulu Ada Lacey Ada Bonanza Little House on the Prairie Ada Star Trek Sorry sekali lagi Little House on the Prairie Ada Six Million Dollar Man Ada Bionic Woman Ada Bionic Woman Lindsay Wagner Ada Mock and Mindy Mock and Mindy Ada Heart to Heart Ada Remington Steel Ada Remington Steel Iya 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 Dulu ada Eskrafa Isra Iya 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 Sejak kapan kita alergi Dengan asing-asing Gak konten-konten itu Sudah ada dari dulu Bro kita dua-duanya akun tanpa Ya discovery Saya beli dengan harga Hanya 800 dolar Meaning is only Less than 12 million Bisa tuh kita mau produksi sendiri Dengan quality gitu Gak mungkin pak Dan kerjasama kami Bukan hanya kami beli Lagi itu Ya acara-acara TVRI Terutama dokumenter TVRI Karena ada discovery Kan ada pemacunya Ada benchmarknya Keren-keren bos Karena mereka harus Tiba-tiba harus meningkatkan Tiba-tiba TVRI itu Memenangkan sebagai Apa Pemenang acara dokumenter terbaik pak Melalui jelajah kopi Kita kalahin semua TV-TV Swasta yang dulu jago-jago dokumenter Dan waktu saya keliling dunia Saya bicara presentasi itu Saya tonton itu Jelajah kopi kita Saya tonton itu Yang persona Indonesia Tentang Toraja Tepuk tangan bos Dan Itu yang akan ditayangkan Oleh discovery Di negara-negara Yang di Jadi jalur Discovery Discovery Dan kita pak The third one Itu kita akan ada Joint production TVRI itu Sudah pernah dipercaya oleh Netgeo loh Kita pernah Oh ya kita pernah Kita pernah memindahkan Badak di Kalimantan tuh Ada badak Sumatera di Kalimantan Satu-satunya pak Tinggal ngeri gitu Ditangkap orang Kita pindahin pak Dan kita kerjasama dengan Netgeo Itu eksklusif By TVRI Karena mereka udah sangat percaya Dengan kemampuan kru-kru TVRI Jadi kuncinya tuh konten ya Dan kondisi seperti ini Jadi stasiun-stasiun TV yang lain Termasuk TVRI Akan bisa survive Dalam jangkau yang lama Kalau mereka menteri Atau konten is king Oh ya Gimana dia pastikan kontennya dia ini Relevan Dan buat Menjadi hits ya Packaging is the queen Content is king Packaging is the queen Content only is not enough Dan kita perbaikin semua pak Kita perbaikin grafis Kita perbaikin short Ya saya mengundang Berapa pakar untuk menterin Kan berusaha ditahu Saya mewarisi TVRI 72 persen pegawai saya kolonial Di atas usia 40 PNS pak Dan bertahun-tahun Tidak kompetitif Saya punya cuma 28 persen Anak-anak muda pak Saya build with them Yang tua-tua Saya ajak Ayo kita kasih Kesempatan Yang muda-muda Walaupun tua Gue tua nih Umur gue kan Waktu masuk TVRI Kan 55 pak Tapi kalau ngadu Tapi gak kelihatan Sekarang kelihatan 54 Tapi kalau mau ngadu Milenial Ayo Gue bilang Lihat sepatu saya Lihat Saya pakai jeans Ini gue tau banget Ini gue tau banget nih shotnya Fontnya Grafisnya Kita rubah semua pak Kita melakukan rebranding Dan tiba-tiba pak Dulu TVRI gak ditonton orang Tiba-tiba ditonton orang Iya betul Saya sangat tertolong oleh BWF Kejuaran badminton Gue ketolong pak Jadi Tuhan tuh maha baik dengan gue Pada saat badminton kita ambil Yang dilepeh oleh satu stasiun swasta Mereka dengan house of badminton Gue ganti jadi rumah Belutangkis Pada saat kita ambil pak Pemain-pemain Indonesia lagi mentas pak Daddy's Kemudian Kemudian siapa The Minions Tiba-tiba Tiba-tiba Di branding juga Tiba-tiba si Siapa tuh Ginting Guat Pak Christy Aduh Gue sangat Tiba-tiba pasangan Ganda campuran kita Menang Praven Jordan Pak Tiap kali main Indonesia masuk final Rating gue nomor 1 Terus gue Karena kepercayaan nih Kita udah WTP Orang makin percaya pak Sponsor makin percaya Gue dapet Liga Inggris Liga Inggris tuh Cuma 2 juta dolar Ya gue mau nanya tuh Jadi Silahkan aja Sebetulnya Kan Let's say Ini berandai-andai ya Helmi Yahya Ada yang bilang I give you a billion dollar Satu miliar dolar Terus Helmi Yahya punya Station TV Dengan Satu miliar dolar capital Strateginya gimana nih Dengan satu miliar dolar Kita nih Kira kurang lebih 15 triliun tuh Gak cukup pak Gak cukup Investasinya mahal banget Gak cukup ya Gak cukup Kecuali TV-nya udah jadi ya TV-nya udah jadi Ya Kalau TV-nya udah jadi Gue gampang banget Saya dibilang Saya pernah dulu bercadak Teman-teman DPR Pak Elmi Kalau mau jadi top 5 tuh Anda butuh budget berapa Lo kasih gue 2 triliun deh Tambahin 1 triliun aja Gue Uber tuh Gue masuk top 5 Lo tau apa yang gue lakukan Beli Liga 1 PSSI Sama beli drama Korea Tiga Gue taruh pagi Siang sama sore Kelar bos Tung Begitu ya Iya kelar Sekarang dengan zaman corona ini Kan Sinetron production Drama production Kan berhenti 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 pak Apa yang terjadi TV-TV berbut Beli Can program Drama Korea pak Drama Korea Sekarang tiba-tiba Trans TV naik bos Iya Tiba-tiba Indosiar naik gitu Karena drama Korea pak Iya Padahal gue waktu Kesana Dibawa pak SBE Ketua Hidmiah 2006 Korea tuh baru banget loh Di Konten ini Atau di Ekonomi kreatif itu Mereka tuh baru banget Baru banget Baru banget Baru invest Tapi pemerintahnya serius Abis-abisan pak Abis-abisan gitu loh Karena Jika Anda Anda bisa Kanker dual Dengan kultur Bos Amerika pernah Menjajah kali ya Menguasai dunia Itu karena MTV Tiba-tiba Seluruh remaja itu MTV Tiba-tiba Pusernya kelihatan Oh iya MTV kan Segaran tuh Dan dulu Jepang pak Jepang dulu Dulu kita Itu sangat Jepanis kan Ada J-rock Ada apa Macem-macem Musik juga dari Jepang Harajuku style Harajuku style Iya Tiba-tiba pak Mereka agak lus tuh Agak lus Korea Korea mempersiapkan diri pak Itu disebut dengan K-pop itu Iya Mereka Mereka mempersiapkan musik Mereka mempersiapkan drama Film Parasites menang Piloskorea Oh Parasites Ya kan itu The latest tuh pak Iya Jadi itu yang mereka dukung habis-habisan Saya baru pulang dari Ini Korea Selatan kan namanya Hongda Iya Jadi satu kawasan disitu K-pop Hidup bos Jadi ada berapa panggung-panggung Yang lingkaran gitu Siapa aja yang mau perform Yang tiap perform itu Bawa kamera sendiri Bawa photographer sendiri Gila pak Dan kompetisinya luar biasa And they conquer the world Mereka nguasain Amerika loh K-pop itu nguasain Amerika loh BTS Blackpink Blackpink Just name it Jadi dengan menguasain Kebudayaan dunia Anak kita Pembantu kita Istri kita Bos iklan Iklannya apa Pop mie aja Atau mie instan aja Korea semua tuh Iya betul Karena mereka jadi idol lah pak Betul Nah kalau mereka udah kuasain itu Apapun yang dipakai mereka bos Dibeli orang Oke bro Kan bro ini rajanya quiz Dan reality show Ini identik lah Hemi ya Kunci keberhasilan Membuat satu acara Satu konten itu Sukses tuh apa Saya belajar dari guru gue Ibu Ani Sumadi Rumahnya dekat-dekat sini juga Ya Ani situ rumahnya Jadi saya tau banget pak Seorang kreator Di waktu diundang oleh Daddy Saya bilang Idea is only 15 10-15% The rest is execution Ya betul Ya orang punya ide banyak Keren tuh banyak bos Tetapi Eksekusi tuh menjadi bagian yang lebih penting One thing Nomor dua Ibu Ani Sumadi mengatakan kepada saya If you want to be If you want to be a very good creator Ada satu sifat Satu karakter yang lo harus punya apa Empathy Empathy itu Lo tidak boleh egois Kita harus tau tuh Apa Konsumen kita itu siapa Kalau di TV itu penonton kita siapa Gue bedah tuh pak Itu ilmu dari Ani Sumadi Nih Penonton TV Indonesia itu Banyak bapak-bapak atau ibu-ibu Di answer is Ibu-ibu Ibu-ibu lah Banyak yang berpendidikan tinggi Atau berpendidikan rendah Rendah Banyak yang kerja Atau banyak yang nganggur Yang nganggur Ya udah Kalau kita Mau bikin acara yang ditonton banyak orang Bikinlah untuk ibu-ibu Bikinlah untuk orang yang nganggur pak Bikinlah yang jangan canggih-canggih amat Penggunaan istilahnya Karena gak edukatif tuh Edukasinya kan rendah Udah bos Jadi Harus gitu Nah banyak sekali ya Kreator yang berasal dari sekolahan Tamat dari Amerika Bahasa Inggrisnya Casciscus Belum tentu bisa menghasilkan Karya-karya yang ditonton orang Karya saya semua sangat populis pak Iya Gue bikin bedah rumah Kenapa itu acara untuk orang miskin pak Gila itu sih Gue bikin uang kaget Uang kaget Gue bikin nikah gratis Legend pak Gue bikin masih kakamu cintaiku Itu kan ibu-ibu Di Indonesia itu kan sangat kepo tuh Iya Ini orang mau cerai Jadi gak nih gitu Makanya penonton Empatis 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 Saya bikin siapa berani Karena kuisihan sangat populis Iya Siapa yang bisa menjadi Partisipan Kita pernah Tukang bajar Kita pernah tunan Etra Satu seorang Anak-anak Jadi menurut saya Saya Sekarang itu Pak Saya kan tamatan Amerika pak Kita sama-sama tamatan Amerika Tapi dalam public speaking Saya tahu banget Kita harus berbicara Dari idiom kita Bukan di idiom kita Itu yang Masukkan saya untuk Para pemimpin kita yang sekarang Diberikan tugas untuk menjadi juru bicara Bicaralah Yang kita ngomong sempat PSBB Bicaralah dalam bahasa audiens Sama Pak, audiens kita tuh siapa sih? Kan lebih banyak yang Pendidikannya Tidak terlalu tinggi, betul? Yang sarjana kita berapa sih? 11% Do you think that masyarakat kebanyakan Ngerti dengan rapid test? Nggak ngerti lah Do you think swap test? Nggak ngerti Bedanya apa? PCR? Nggak ngerti Gue aja nggak tau PCR apa, Bos Nggak ngerti Diperiksa gitu Iya, diperiksa Ibu mesti diperiksa Diperiksa gitu aja Social distancing Aduh, jaga jarak, ya cukup lah, Pak Jaga jarak, betul Dan ternyata Masukan Bro Helmy Keliatannya didengar juga Alhamdulillah